Intro Bacaan dari Nubwa T.O.L Sekarang beginilah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu Dengan berpuasa, dengan menangis, dan mengadu Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Alamu Sebab Ia pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Dan Ia menyesal karena hukumannya Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal Lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian Dan kurban curahan bagi Tuhan Alamu Di Uplasangka Kaladision Adakanlah kuasa yang kudus Maklumkanlah perkumpulan raya Kumpulkanlah bangsa ini Kuduskanlah jemaat Hipunkanlah orang-orang yang lanjut usia Kumpulkanlah anak-anak Bahkan anak-anak yang menyusuf Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya Dan pengantin perempuan dari kamar hidupnya Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan Menangis di antara balai depan mezbah dan berkata Sayangilah ya Tuhan kumatmu Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa Di mana alam mereka Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya Dan menaruh gelas kasihan kepada umatnya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Saudara-saudara Kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Kristus yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Sebab teman-teman sekerja Sebab teman-teman sekerja kami menasihati kamu Supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah Yang telah kamu terima Sebab Allah berfirman Pada waktu aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Jamkanlah saat ini Sat perkenanan itu Hari inilah hari penyelamatan itu Demikianlah sabda Tuhan Suruh kepada Allah Tuhan bersamamu Dan bersama Ruhmu Inilah Injil suci menurut Santo Metius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di Bukit Yesus Mursabda kepada murid-muridnya Hati-hatilah Jangan sampai melakukan kewajiban Agamamu dihadapan orang Supaya dilihat Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi Apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik Di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong Supaya dipuji orang Aku berkata kepadamu Hendaklah sedekahmu itu diberikan Dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri di rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa Janganlah murah mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat Maka mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Saudara-saudari Umat Tuhan yang terkasih Hari ini kita Mulai perjalanan doa kita Sebuah Perjalanan yang panjang Kurang lebih 40 hari Dan gereja Sebut perjalanan doa ini Sebagai sebuah Retret Agung Retret yang panjang Maka setiap Anggota gereja Diajak untuk Memanfaatkan momen ini Mengevaluasi Diri Dan bagaimana kita mengisi Perjalanan panjang doa kita Selama 20 hari ini Bacaan-bacaan hari ini Menawarkan kepada kita Jalan Topat yang bagus Karena itu Topat sebenarnya merupakan Satu momen untuk Kita Berbalik Atau kita berhenti Sejenak Dan apa yang kita buat Kita suci Kalahkan kita Sarankan kita Berbalik Dengan segenap hati Berbalik Dengan berpuasa Berbalik Lihat diri Dengan menangis Dan mengadu Berbalik Lencara Menguekkan hati Dan bukan Bekaya Allah Menanti kita Kembali Kepada dia Dengan Kasihnya Yang kedua Topat itu Memin Berdamai Dengan diri Sesama Dan Allah sendiri Yang kera itu Santo Paulus Dalam bacaan Kedua tadi Ajak kita Berilah Dirimu Didamaikan Dengan Allah Melalui Kristus Yang ketiga Topat Juga Momen kita Meningkatkan Komunikasi Intens Atau Tingkatkan Doa yang Serius Dengan Allah Atau Meningkatkan Juga hidup Spiritualitas Kita Ini Kita Buat Pada Masa Topat ini Tidak Hanya Berdoa Tetapi Juga Kita Diajak Untuk Beramal Atau Berbagi Dengan Maksud Bukan Untuk Pamer Kebaikan Tetapi Berulaskas Juga Ini Momen Untuk Kita Memperbaiki Diri Kita Secara Menyeluruh Pikiran Perkataan Dan Perasaan Serta Perbuatan Kita Kalau Pikiran Kita Positif Maka Perkataan Kita Pasti Baik Kalau Perkataan Baik Maka Perasaan Kita Menyenangkan Baik Untuk Diri Dan Juga Orang Yang Mendengarnya Dan Kalau Rasa Itu Senang Otomatis Perbuatan Yang Kita Tunjukkan Kepada Sesahabat Juga Tentu Berkualitas Taubat Juga Merupakan Momen Berdiam Diri Fokus Pada Diri Fokus Pada Bolas Kasihan Tuhan Untuk Kita Yang Berdosa Karena Itu Kita Diajak Untuk Merenun Berdoa Dan Berbuat Baik Dalam Suasana Diam Tersembunyi Menyembunyikan Diri Dalam Perahiman Allah Allah Siap Menolong Kita Dan Karena Momen Diam Diri Ini Supaya Refleksi Lebih Mendalam Maka Paus Ajak Kita Pray For Rain Karena Dalam Suasana Kaos Dalam Suasana Perang Macam Ini Orang Tidak Mungkin Berdiam Diri Tidak Mungkin Mengalami Melaskas Allah Yang Sungguh Dalam Situasi Kaos Situasi Konflik Seperti Ini Dan Karena Itu Hari Ini Umat Allah Umat Ketulik Di Seluruh Dunia Berdoa Khususus Berpuasa Khususus Beramal Khusus Dengan Satu Intensi Untuk Pemulihan Ukraina Yang Diserang Hari ini Habis-habisan Dan Kita Tahu Bahwa Korban Itu Sudah Tuhan Sekian Banyak Tidak Hanya Tentara Yang Maju Di Medan Perang Tapi Juga Masyarakat Sipil Orang-orang Kecil Yang Tidak Tahu Tentang Apa Yang Sedang Terjadi Dengan Mereka Yang Memamerkan Kekuasaan Itu Terpaksa Dari Korban Kita Berdoa Supaya Pemulihan Perdamaian Ukraina Terjadi Kemudian Juga Mereka Yang Dengan Pongah Dengan Sombong Mendeklarasikan Perang Itu Bisa Lundur Atau Bertobat Lalu Kembali Kepada Allah Dan Karena Itu Mama Saudara Saudari Taubat Ajak Kita Untuk Hidup Jujur Karena Kemunafikan Itu Memacu Kita Untuk Sombong Lalu Pamer Hal-hal Yang Bagi Kita Itu Menggiurkan Tetapi Sia-sia Bagi Allah Semoga Kita Sunyi Dalam Tawad Kita Menemukan Diri Kita Yang Sebenarnya Lalu Ulas Kasih Allah Terahim Kita Rasakan Dalam Semoga Semoga Demikian Amin 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 Amin